Kinderja Kepolisian Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan patut diapresiasi. Kali petugas berhasil menggagalkan penyelundupan 58 kg sabu senilai 70 miliar rupiah. Dalam jumpa per Sabtu kemarin, Kapolda Lampu Irjenpol, Suntana menjelaskan, narkoba didapat dari dua jaringan saat melintas area Seaport Interdiction Rabu lalu. Barang haram dikirim dari Riau menuju Jakarta oleh enam orang pelaku. Kelompok satu dengan lima orang pelaku membawa 48 kg sabu ditangkap Rabu siang, lalu pada siang hari dan satu kelompok lagi, satu pelaku ditangkap sore hari dengan barang bukti 10 kg sabu. Barang haram dikemas dalam plastik warna emas dan plastik warna hijau hitam disimpan di bagasi belakang kendaraan Toyota Innova, nomor polisi BM-1034KC, dua penumpang berupaya suap petugas namun ditolak oleh petugas. Kedua penumpang berusaha kabur akhirnya berhasil ditangkap, sedangkan ketiga pelaku lainnya berhasil ditangkap di Merak setelah turun kapal. Sedangkan 10 kg sabu lainnya didapat petugas di dalam kendaraan Toyota Innova warna hitam bernomor polisi B2660PFH. Sabu disimpan di dalam ban serep yang tergantung di mobil Apanza nomor polisi BM-1651TF. Kedua mobil merupakan sindikat yang saling keterkaitan. Enam pelaku yaitu Kelogram Sabu yaitu Riji Ardiansyah, 30 tahun, warga Jalan Gunung Sorik Merapi, Mekar Sentosa, Sumatera Utara, Abdul Kofar, 33 tahun, warga Bengkali Seriau, Surya Rusdianto, 34 tahun, warga Tembak Rejo, Bengkali Seriau, Terwidodo, 26 tahun, warga Jalan Laksana Medan, Sumatera Utara, Budi Ansyari, 40 tahun, warga Pekanbaru, Riau. Barang ini mau dibawa kemana? Yang keras? Jakarta. Ada yang udah pesan? Kita suruh nganter. Alamatnya kemana? Pokoknya kita nganter ke Jakarta. Upahnya berapa upahnya? 300 ribu. Yang 48 kilo didapatkan di kendaraan saat pemeriksaan yang menggunakan tas kedua tas ini. Tantas isi 44 kilo. Yang berhukus kuning 24 kilo. Yang berhukus hitam 24 kilo. Yang jam 3 sore, sebuah kendaraan inova juga kita periksa secara rutin. Ada satu kanehan saat diperiksaan di ban cadangan yang teman-teman berhukus. Karena petugas pemeriksaan melihat ada perbedaan di baut. Bautnya berbeda. Sehingga dibuka ternyata di dalam itu ada 10 kilo. Kini para pelaku mendekam di sel tahanan Mappel Res Lampung Selatan. Pelaku dijerah dengan pasal 114, 112, 115, dan 132 Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan. Terima kasih telah menonton!